Netizen Indonesia dibuat geram dengan aksi salah satu pengunjung Taman Safari Bogor yang melempar botol plastik ke mulut seekor kudanil. Aksi pelemparan botol plastik ini diketahui terjadi pada Minggu 7 Maret 2021 lalu dan sempat direkam oleh pengamudi di belakangnya, yaitu Sintia. Melalui ungkahan milik Sintia, terlihat jelas botol plastik hasil lemparan dari pengamudi sebelumnya berada dalam mulut sang kudanil. Pihak Taman Safari pun menyayangkan aksi pengunjung tersebut. Dikatakan setelah menerima laporan, ikipar satwa langsung melakukan kondisioning. Akhirnya kudanil yang diketahui bernama Ari itu berhasil mengeluarkan sampah plastik dari mulutnya. Menurut informasi terakhir, pengunjung yang terlibat dalam pelemparan plastik itu berhasil ditemukan. Gabar tersebut diunggah oleh pendiri Animal Defenders Indonesia, Doni Herdaru Tona. Melalui laman Instagram resmi miliknya, disebutkan bahwa organisasi Animal Defenders Indonesia akan mendampingi pelaku pelemparan botol plastik tersebut ke Taman Safari Indonesia.